Halo selamat pagi pak monggo bisa dimulai suara jengan jengan klik bisa dimulai suara jengan jengan nyalakan Pak tanda speaker Sampun Pak Halo Pak Sampun 1 2 Sampun Pak suaranya masuk Pak suaranya agak dibesarkan Pak speaker jengan tolong yang baru masuk suaranya di silent ya udah jelas Pak saya buka dulu Pak udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya ya selamat datang di online dokver SMK YP 17 Mare hari ini kita jam 9 pagi alham ini monglor ya nggak papa polo 13 menit saya buka ya hari ini kita waktunya online job fair dari PT Osaka Gakau Indonesia nanti hari ini akan disampaikan tentang perihal dua hal yang pertama yaitu tentang profil perusahaan PT Gakau Indonesia kemudian yang kedua nanti penjelasan tentang lowongan pekerjaan apa aja yang ada di PT Osaka Gakau Indonesia nanti bisa kalian bisa mendengarkan dengan baik setelah itu nanti kalian bisa tanya melalui chat ya biar tidak rame di chatnya nanti akan dibacakan oleh PHRJ atau saya satu persatu itu aja ya silahkan Pak Monggo bisa dimulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suaranya jelas ya jelas Pak jelas sekali sebelumnya perkenalkan nama saya Mongamadu Nirwanto dari PT Osaka Gakau disini kami menangani bidang pelatihan untuk magang ke Jepang berdiri sejak tahun 2015 dan alhamdulillah kita sudah berdiri hampir lima tahun siswa kami sudah banyak yang tidak ada di Jepang dan tahun 2020 kemarin izin kami untuk pengiriman sendiri ke Jepang sudah keluar dan di Jawa Timur pun tidak semua lembaga ke Jepang ini bisa mengirim siswanya ke Jepang ya jadi kalau di Kediri hanya satu-satunya dan kalau di Jawa Timur itu hanya sekitar 14 lembaga saja yang bisa mengirimkan ke Jepang disini akan kami terangkan buat adik-adik yang mungkin nanti berminat bekerja ke Jepang ya karena ke Jepang itu apa ya istilahnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin prosesnya memang agak panjang tapi itu memiliki untuk kalian nanti mengejar impian kalian sedangkan kalau dikerja di sana dibandingkan kerja di Indonesia itu beda jauh ya disini ya bagaimana sih kalau kalian mau ke Jepang saya mulai-mulai dari program ke Jepang itu ada tiga bisa ya DAD untuk sekarang bisa yang pertama itu yaitu adalah bisa magang bisa magang ini sudah dibuka dari Kementerian Tenaga Kerja ya itu sejak tahun 94 sudah dimulai ya yang kedua nanti yaitu adalah bisa program magang tetapi melalui yang swasta bukan melalui yang pemerintah dan yang terakhir nanti adalah bisa yang sekarang adalah bisa SSW atau kalau bahasa Jepangnya itu Tokutegino namanya ya bisa mulai dari pemula bisa ya disini yang pertama adalah bisa yang pertama adalah program dari pemerintah dari pemerintah ini ya kalau nanti adik-adik istirahatnya mau lulus ya saya mau mengikuti program pemerintah bagaimana sih prosesnya apa saja sih pesaratannya ya saya bacakan ya kalau program pemerintah itu usianya 18 sampai 26 tahun jadi untuk usia itu yang 17 belum bisa ya tapi kalau yang usia di atas 26 tahun itu juga tidak bisa jadi untuk ke Jepang untuk program pemerintah ini usianya dibatasi antara 18 sampai 26 tahun terus pendidikan minimal SMU atau SMK tidak ada tato ya kalau perempuan boleh bertindih kalau laki-lakinya tidak bisa untuk perempuan bisa pakai kacamata kalau laki-laki tidak boleh dan untuk tinggi badan untuk laki-laki minimal adalah 160 cm dan untuk perempuannya minimal 150 cm tidak pernah patah tulang jasmani dan rohani dan yang terakhir untuk pemerintah ini mendapatkan izin orang tua untuk program pemerintah berikutnya yaitu adalah program swasta kisiannya bisa sampai 30 tahun maksimal oleh 18-18 sampai baik mohon maaf mohon maaf untuk yang baru masuk silahkan timut ya biar suaranya tidak masuk kedalam saya lanjut lagi untuk yang program swasta ini ya untuk yang program swasta ini usia 18-30 tahun ya lulusan sama SMK tidak berkacamata untuk laki-laki terus tinggi badan juga sama 160-150 cm saya jasmani dan rohani dan yang terakhir ini harus mendapatkan izin orang tua ini yang paling penting untuk yang terakhir program yang baru dari pemerintah itu adalah SSW ya SSW ini dimana statusnya lebih diatasnya magang ya tapi diatasnya magang untuk prosesnya persyaratannya bisa sampai umur 35 tahun ya 18-35 tahun cuman sebelum berangkat ke Jepang siswa harus menguasai menguasai dua jenis skill ya yang pertama skill bahasa dan yang kedua adalah skill dari profesinya nanti kalaupun ke Jepang jadi kalau mungkin dari sini ada yang dari perawat bisa mengambil ke perawat kalau mungkin dari pertanian bisa mengambil ke pertanian cuman disitu kalian harus lulus nanti minimal untuk bahasa yaitu adalah N4 level bahasa 4 jadi level bahasa Jepang itu ada 5 5 4 3 2 1 yang paling susah itu adalah level bahasa yang ke satu jadi yang lima itu lebih gampang terus yang keempat ini susah keempat ini kalau kita kuliah itu setara dengan D3 ya bahasa Jepang jadi persyaratannya lebih susah cuman disini biasanya rata-rata anak belajar kalau khusus bahasa Jepang itu 6 bulan bisa menguasai bahasa sampai level 4 dan persyaratan berikutnya yaitu adalah lulus skill ya jadi nanti ada 14 sektor yang harus diambil untuk di Indonesia masih ada 4 sektor pertanian pengolahan makanan perawat satunya konstruksi nanti silahkan diambil dari empat itu ya dari empat itu harus lulus baru nanti setelah lulus dari dua level itu tadi ya siswa baru akan diarahkan mencari perusahaan matching ya matching dengan perusahaan setelah dapat pengurusan bisa baru bisa berangkat ke Jepang itu kalau untuk SSB nah disini ya untuk proses ke Jepang ya sebelum kalian mengikuti prosesnya kami akan biasanya mengadakan perekutan di SMK SMK seperti tahun-tahun kemarin ya proses yang pertama yaitu yang pertama yaitu proses kami yang pertama nanti akan kami seleksi pihak PT ya jadi kami seleksi ibaratkan mulai tinggi badan berat badan terus apa namanya mata cek fisik pernah patah tulang atau enggak kami cek jadi ibaratkan kalian sebelum berangkat ke Jepang kalian harus tahu kalian sudah sesuai kriteria apa enggak karena Jepang ini tidak tidak ada kuota ya tidak ada kuota adanya adalah kredit memenuhi syarat kriteria ya mulai tinggi badan berat badan harus sesuai jadi kalau badannya 100 di bawah 160 untuk laki-laki ini akan susah bisa berangkat tapi susah makanya dari itu kami seleksi dahulu ya setelah nanti seleksi kalian memenuhi syarat untuk pergi ke Jepang selanjutnya Halo pak suara jenengan ke pencet pak tolong jenengan nyalakan lagi pak iya sudah pak sudah oke mohon gue bisa dimulai lagi pak oke oke pak saya lanjut lagi ya kalau untuk setelah tes nanti kalian dimungkinkan sudah memenuhi syarat ya nanti akan kami adakan pramco ya setelah pramco ini lulus ya karena mungkin kalau ke Jepang kan kalian harus sehat ya kalau tidak sehat mungkin dan lain sebagainya ya tidak bisa masuk kriteria ke Jepang nah kalau sudah dinyatakan sehat baru ada nanti namanya pelatihan ya pelatihan di sini nanti kalian akan memilih tiga program tadi ya yang pertama adalah program untuk pek negeri ya mengambil negeri yang kedua adalah program suwasta yang ketiga adalah program SSW tadi ya jadi nanti pada saat belajar bahasa di sini kalian akan menentukan mau mengambil program yang mana setelah menentukan program kalian akan diikutkan interview perusahaan interview perusahaan di sini nanti akan sesuai job ya apabila kalian ada semua contohnya sebagai contoh ada job di pertanian atau pabrik DC ya nanti kalian mau ikut apa enggak kalau tidak pun tidak kami paksakan jadi tergantung dari siswa itu pribadi mau mengambil yang banyak dan nanti pada saat sudah lulus untuk job ya kalian akan menunggu ya menunggu bisa izin tinggal itu kurang lebih sekitar tiga bulan sekitar tiga bulan setelah tiga bulan kalian mendapatkan bisa dan izin tinggal barulah kalian akan pergi ke Jepang nah untuk proses persiapan ke Jepang ya yang pertama yaitu adalah pelatihan bahasa untuk level tadi ya kurang lebih kalian akan menyiapkan di sini ini pelatihannya tiga sampai enam bulan ini tergantung dari siswa bisa ada yang lebih cepat ada bisa yang lebih lambat tetapi rata-rata di kami adalah tiga sampai enam bulan siswa untuk menempuh bahasanya setelah itu setelah pelatihan bahasa sudah siap baru akan ada nyamanya pra-pemberangkatan pra-pemberangkatan ini nanti sudah kalian sudah dapat perusahaan sebelum berangkat berangkat ke Jepang ini ada sudah persiapan mulai dari pisahnya sudah persiapan itu kurang lebih tiga bulan sampai empat bulan tergantung wilayah daerah karena kalau wilayah daerah di Tokyo mungkin agak lebih lama lagi untuk pengurusan izin tinggalnya baru nanti semua dokumen perang-perangkatan pelatihan bahasa sudah selesai kalian akan diberangkatkan ke Jepang nah di Jepang di sini ada beberapa fasilitas ya yang pertama nanti pada saat kalian masuk ke Jepang satu bulan pertama itu kalian tidak boleh bekerja ya adik-adik yang magang beda dengan SSW tadi kalau SSW nanti sampai Jepang langsung bekerja tetapi kalau untuk yang dua tadi magang pemerintah dan swasta untuk masuk ke Jepang pertama kali itu tidak boleh untuk bekerja selama satu bulan selama satu bulan itu kalian akan diberikan wawasan tentang Jepang mulai dari kehidupan Jepang makanan Jepang ya itu istilahnya di karantina selama satu bulan jadi harus penyesuaian semua tetapi pada saat penyelesaian ini perusahaan sudah membutuhkan tunjangan itu kurang lebih 80.000 jadi sampai Jepang satu bulan pertama kalian sudah diberi tunjangan 80.000 dikalikan kalau dirupiahkan dikalikan 130 ya sekitar 11 jutaan ya jadi satu bulan tidak kerja sama sekali ya sudah dapat fasilitas itu dari perusahaan setelah satu bulan selesai masa karantina kalian selesai kalian akan dikirimkan ke perusahaan masing-masing ya di perusahaan masing-masing disini nanti kalian tidak perlu takut nanti tinggalnya di mana dan bagaimana ya jadi iyalah di sana nanti ya akan sudah disediakan tempat saya lanjut ya saya lanjut lagi ya semua fasilitas sudah lengkap apartemennya ya mulai dari apa tempat masak tempat tidur biasanya satu siswa itu diberikan satu tempat apartemennya setelah nanti itu ya dapat lagi dari perusahaan yaitu asuransi kerja dan kesehatan untuk asuransi Jepang itu tidak usah khawatir ya semuanya dikontrol di sana jadi kalau sampai ada kecelakaan kerja dan bagaimanapun itu tidak usah khawatir pemerintah Jepang untuk kerja di sana itu safety-nya sangat tinggi ya sangat-sangat jarang untuk terjadi kecelakaan dalam bekerja berikutnya kalian akan dikasih sertifikat jiko satu tahun dan setelah tiga tahun ya sertifikat jiko ini nanti didapatkan pada saat satu tahun pertama kalian akan ada namanya jikopetensi ya dimana kalian mengenai bahasa Jepang dan pekerjaannya bagaimana kalau kalian lulus kalian akan lanjut ke tahun kedua dan ketiga kalau kalian tidak lulus akan diberi kesempatan lagi untuk ujian kembali ya ujian kembali sampai kalian lulus tapi kalau diberi kesempatan tidak lulus ya nanti akan dipulangkan akan dipulangkan ke Indonesia otomatis wajib untuk lulus ini ya cuman ada tergantung dari perusahaan penerima biasanya kalau anak-anak ini jarang sekali untuk tidak lulus biasanya dikasih kocoran sama perusahaan untuk tes soalnya bagaimana selanjutnya lagi ya nanti pada saat tahun ketiga kalian juga akan diberikan ujian lagi ujian yang terakhir ini untuk menambah kalian mau lanjut di Jepang atau tidak sedangkan untuk melanjutkan lagi untuk tahun ke-4 sampai tahun ke-10 karena ke Jepang itu kontraknya untuk sekarang ini bisa sampai 10 tahun bahkan bisa tinggal di Jepang ya setelah adik-adik selesai magang nanti bisa ditinggal di Jepang ya jadi tahun ke-3 ini pun juga wajib lulus nah tahun ke-3 ini kalau kalian ingin pindah kerja yang lain kalian harus mengikuti ujian jenis kerja yang lain pada saat sebelum pulang ke Indonesia itu tadi nah setelah itu bentar itu tentang sertifikat selanjutnya nanti ada tunjangan ya adik pada saat kalian pulang ke Indonesia kalau melalui program pemerintah ya akan diberikan tunjangan 600 ribu Yen 600 ribu Yen kalau di rupiahkan sekarang sekitar 85 juta itu langsung masuk ke rekening pribadi kalian tidak boleh ke orang tua atau bagaimana tidak boleh ya setelah itu juga kalian akan dapat tunjangan dana pensiun ya dana pensiun ini bisa dicairkan kalian sendiri yang harus mencairkan kalau seperti ini ya kalian mengirimkan data kalian KTP kalian yang sudah sudah diplong ya sudah sebelum pulang di imigrasi Jepang akan di kasih lubang itu dikirimkan lagi ke Jepang ya buku tarungan dikirimkan ke Jepang nanti setelah tiga bulan akan masuk sendiri ke rekening pribadi ya kalau tiga tahun itu kurang lebih 50-70 jutaan tergantung dari lembur kalian nanti itu untuk fasilitasi Jepang nah sekarang untuk biaya kalian magang ke Jepang itu apa saja yang harus dikeluarkan ya yang pertama biaya untuk ke Jepang itu yang kalian keluarkan ya itu adalah pertama biaya di pelatihan seperti makan buku kamus transportasi seperti itu ya terus biaya selama memiliki seleksi mungkin kalau seleksinya bukan di Kediri mungkin nanti kalau ada user nggak mau ke Kediri contohnya maunya di Surabaya karena orang Jepang kan kalau jauh dari bandara biasanya nggak mau ya mintanya yang dekat nah itu biaya transport seperti itu kalian sendiri terus biaya medical check-up biaya medical check-up ini kalian sendiri juga biaya paspor visa airpotek jadi ada paspor visa ini kalian harus membayar sendiri terus biaya selama mengikuti permulaan sebelum berangkat kan ada pelatihan lagi lah itu kalian membayar sendiri terus yang terakhir adalah biaya pelangkapan ke Jepang dan uang saku 10.000 yen jadi kalau ke Jepang harus bawa uang satu 10.000 yen kalau dirupiahkan di sini sekitar 1.300.000 ya Nah di sini kami sebagai PT Osaka ya menawarkan ke adik-adik kalau biaya ke Jepang itu kalau dikalkumulasi emang sangat tinggi ya sangat tinggi lumayan mahal ya terus cuman kami di sini menawarkan ke kalian ya untuk biaya ke Jepang itu kami kalkulasi untuk program pemerintah itu biayanya kurang lebih adalah 25 juta ya Kenapa di sini saya katakan kurang lebih setiap anak tidak sama ya mungkin untuk keperluan pribadi sebagai contoh makan raja ada anak yang sukanya makan ini ada yang anak sukanya makan ini lah di sini yang menjadi perbedaan ini untuk program IM Japan kurang lebih biayanya adalah 25 juta kalau biaya untuk program magang swasta itu magang swasta ini biayanya kurang lebih di ating di ating di atasnya magang tadi biayanya adalah 30 35 sampai 45 juta jadi ini biayanya cukup lumayan tinggi tapi ya buat adik-adik di sini kami menawarkan yang tidak ada di lembaga lain ya di mana adik-adik hanya mengeluarkan untuk program IM Japan 10 juta sisanya dibayar pada saat di Jepang jadi sisanya dibayar pada saat di Jepang dan untuk program yang swasta sama SSW adik-adik hanya perlu mengeluarkan di sini 15 juta sisanya akan dibayar pada saat di Jepang di sini nanti pada saat sudah di Jepang kami tidak bisa memotong gaji adik-adik semuanya nah di sini adik-adik yang akan mengirimkan sendiri uangnya ke orang tua baru orang tua membayarkan tanggungan ke lembaga mungkin contohnya saja program IM Japan ya program IM Japan nanti ini habisnya 25 juta adik-adik bayar ke lembaga 10 juta sisanya adalah 15 juta kalau adik-adik nanti sudah gajian pada saat bulan ketiga ya bulan kedua sudah gajian tetapi tidak kami bebankan pada saat bulan ketiga sudah gajian ya baru adik-adik nanti mengirimkan ke orang tua di orang tua ini nanti adik-adik orang tuanya yang akan membayar ke lembaga mungkin diansur dua kali mungkin diansur tiga kali mungkin bisa juga diansur selama empat kali tergantung nanti dari perjanjian kami dengan orang tua adik-adik jadi disini untuk gaji kalian pada saat kerja di Jepang tidak ada yang namanya kami intervensi jadi seperti negara lain kita mungkin tidak ada secara otomatis dipotong ya tapi kalau ke Jepang itu sebenarnya tidak ada potong gaji tetapi ada bantuan kami yang dimana nanti kalian sudah mengetahui tanggungannya berapa mendapatkan gaji di Jepang berapa nanti silahkan dikirim ke orang tua orang tua dibayarkan ke kami itu adalah proses pembiayaan nah disini dari sini mungkin cukup singkat saja ada yang perlu ditanyakan silahkan saya kembalikan ke Bapak Bapak Ibu PKK nya sebagai moderatornya terima kasih Sampun Pak suaranya terputus Pak suara dari jenengan dengan nyalakan Pak ya Pak silahkan mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan ya silahkan mungkin ada yang join ya ada yang silahkan chat ya biar saya jawab satu persatu silahkan silahkan teman-teman yang ingin tanya langsung di chat ya kalian chat pertanyaan pertanyaannya apa nanti akan langsung dijawab oleh pihak HRD nya silahkan kita tunggu ya silahkan ada Pak ada pertanyaan Pak dari Wafa dari Mas Wafa kalau untuk program yang pakai skill itu di bidang apa saja Pak iya kalau bidang untuk sekarang yang ada di Indonesia itu masih ada empat bidang ya Pak itu pengelasan pun juga termasuk juga ya kita ada empat belas bidang saya kurang hafal setahu saya ya yang pertama itu adalah perawat yang kedua adalah konstruksi yang ketiga adalah pertanian pengolahan makanan hotel pengelasan ya perbaikan gedung seperti itu jadi yang rata-rata diambil seperti itu nanti untuk program itu ya yang skill itu mungkin tidak sesuai dengan jurusannya dengan adik-adik di sini ya kalau tidak sesuai tidak masalah ya jadi di Jepang pun nanti kalau kalian sebelum berangkat itu ada namanya yang ujian apa kompetensi sebelum berangkat pada saat nanti di Jepangnya sudah sampai Jepangnya pindah perusahaan pun bisa jadi kalau di perusahaan si A mungkin kurang cocok ya atau bagaimana nanti langsung bisa pindah ke perusahaan yang lain tetapi harus dengan jenis bidang yang sebelum berangkat tadi itu Mas ya itu ya Mas Wafa Pak saya mau tanya Pak untuk biasanya maaf untuk anak-anak yang di Jepang itu setiap bulan pastinya itu menerima ngamutan minta menerima berapa Pak uangnya itu gajinya tiap bulan rata-rata ya kalau anak-anak yang sekarang itu kami pegang kontrak kerjanya ya kami pegang kontrak kerja itu rata-rata anak itu menerima minimal itu adalah 100 ribu Bapak 100 ribu kalau dirupiahkan 13 juta 13 juta itu sudah bersih ya 13 juta itu sudah bersih sudah termasuk apartemen asuransi dana pensiun itu sudah termasuk cuman kalau makan pagi dan sore biasanya anak mengeluarkan dengan uang sendiri ya kalau makan di Jepang rata-rata 3 juta sampai 5 juta sudah makan enak banget itu Pak ya anak-anak masih bisa nge-save lebih ya sudah berapa jutaan itu belum termasuk lembur kalau lembur lemburnya itu di Jepang seribu sampai seribu lima ratus yen kalau uang sini sekitar seratus tiga puluh sampai dua ratus ribuan per jam di tiap daerah hutun sami karena pertinjalnya di Jakarta sama di Kediri UMRnya hutun sami seperti itu yang membedakan lemburannya tapi kalau untuk uang dasar tangon mereka itu hampir rata-rata seluruh Jepangnya sama antara 90 ribu sampai 100 ribu untuk jam kerjanya pun kalau di anak magang itu 40 jam empat puluh jam Senin sampai Jumat sampai Jumat jam delapan sampai jam lima sore terus kalau selebihnya dari empat puluh jam per minggu itu biasanya anak disuruh lembur itu Pak Pak ya jadi bisa dipastikan dari uang 15 juta itu anak-anak tiap bulan bisa nabung sekitar ya sepuluh jutaan Pak itu upah minimal kadang ada kalau ada perusahaan yang bagus biasanya seperti kemarin saya punya siswa yang dari SMA mengambilnya perawat tapi tidak apa namanya tidak sesuai jurusannya tetapi dia bisa ngambil perawat itu Jepangnya dia mendapatkan gaji seratus lima puluh jutaan setiap bulan anaknya bisa ngasih lima puluh jutaan ini ada lagi buat jadi Ayo silahkan yang ingin bertanya melalui itu ada lagi mas bapak kalau untuk program yang pakai skill itu ya fasilitasnya apakah sama dengan fasilitas yang lewat pemerintah gitu Pak baik ya untuk fasilitas mas untuk yang skill itu pasti diatasnya pemerintah ya yang pertama mulai dari gaji ya mas gaji kalaupun tunjangan anak-anak magang itu paling seratus sepuluh seratus tiga puluhan itu mentok disitu tetapi kalau untuk yang skill itu 180 ribu yen sampai 250 ribu yen bergantung daerah kalau di rupiah kan bisa sampai 30 juta itu belum termasuk lembur itu yang pertama yang kedua kalau yang skill ini nanti bisa kalau mas sudah lama di Jepang mau beli mobil terus mau nyari sim internasional itu bisa tapi kalau untuk magang tidak boleh magang hanya diberikan fasilitas sepeda sepeda ontel itu aja terus untuk bonus ya mas kalau magang itu bonusnya pada saat tulang saja jadi pada saat di Jepang tidak ada bonus dari perusahaan tetapi kalau yang SSW yang skill tadi ya mas itu ada bonusnya satu tahun biasanya dua kali itu bisa sampai bonusnya per tahun sekitar bisa sampai 4 jutaan yen 4 jutaan yen itu tergantung dari perusahaan jadi untuk bonus ini tergantung dari perusahaan juga tetapi untuk SSW ini bonusnya diberikan biasanya seperti itu dua kali satu tahun biasanya bulan 5 sama akhir tahun itu bisa diberikan tapi kalau untuk yang magang itu bonusnya pada saat tulang saja itu pun sekali tapi kalau SSW setiap tahun bisa dapat bonus dan SSW kontraknya ya kalau untuk magang itu tidak boleh pindah perusahaan setiap saat jadi barangnya tidak cocok dengan perusahaan itu harus melalui prosedur panjang baru bisa pindah perusahaan itu pun harus melalui lama biasanya hampir 3 bulan 4 bulan baru bisa pindah perusahaan itu kalaupun tidak ada penyelesaian tapi kalau SSW itu berjanjian seuama kontrak 5 tahun tetapi 1 tahun sudah ingin pindah perusahaan itu tidak masalah ya dan kalau SSW setelah 5 tahun pertama bisa bawa anak dan istrinya nanti selama setelah selesai kontrak 5 tahun di kontrak perusahaan 1 tahun selesai anak dan istri bisa dibawa ke Jepang bisa tinggal di sana tapi kalau untuk magang itu tidak bisa untuk magang cukup 3 tahun kalau ingin nambah baru pindah ke SSW jadi magang SSW dulu ya tapi kalau yang sekarang SSW bisa langsung tapi kalau yang dulu ya magang dulu baru SSW SSW tambah lagi 5 tahun otomatis bawa keluarga ini yang susah tapi kalau yang sekarang langsung dari SSW bisa ya sekarang SSW bisa nanti otomatis 5 tahun ke depan bisa bawa anak dan istrinya seperti itu mas perbedaannya saya simpulkan ya jadi bisa dikatakan fasilitasnya itu lebih tinggi dari pemerintah lebih bagus ya nah itu aja mungkin ada yang bertanya bertanya lagi langsung di kolom chat bisa ketik apa yang ingin bertanyakan silahkan waktunya masih cukup lama ada sekitar 15 menit lagi silahkan yang itu dokter 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 telepik rasanya dokter 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 lagi Pak ya, semua ditanggung oleh perusahaan Pak ya. Ya kalau sudah di Jepang itu sebenarnya sudah ada kosnya Pak, jadi sudah ada biayanya, untuk anak magang itu sebenarnya gajinya Rp180.000, cuman Rp140.000 sampai Rp180.000 cuman ada potong-potongan seperti listrik air, gas seperti itu, cuman kalau yang jadi dibulatkan gajinya paling enggak Rp100.000 itu tadi. Jadi mereka tidak perlu, untuk potongannya biasanya sekitar Rp20.000 kalau hasilnya Rp2.600.000 untuk tempat tinggal kan itu anak-anak sudah enggak mikirkan, sudah dari perusahaannya sudah yang memikirkan Iya Pak silahkan yang bertanya lagi mungkin ada yang belum jendal silahkan go mau ya monggo mas ada yang tanyakan lagi ayo silahkan langsung ketik set ya terima kasih Untuk proses melamarnya Pak Mereka nanti teman-teman langsung Datang kemana atau online Atau ke kantornya Pak Untuk prosesnya Nanti untuk kalian Mungkin yang berminat Bisa mungkin mendaftar Ke bapak ibu BKK Seperti tahun yang kemarin Atau yang tahun kemarin itu Kami bekerja dengan SMK Untuk yang tahun depan pun Juga testnya pun Juga akan di SMK YP 17 Pari ini Jadi nanti kalian bisa mendaftarkan Ke SMK 17 Pari Pada saat sudah terkumpul Dari SMK lain juga mendaftar ke situ Nanti kami Jadi akan kami adakan Proses seleksi Jadi itu untuk proses seleksinya Dan kami share Pasaratannya apa saja yang dibawa Dan apa saja yang akan dipersiapkan Setelah nanti sudah Selesai seperti halnya di sini ya Karena COVID ini Kami tidak bisa memasukkan siswa semua Di sini kami ada Ada 150 siswa yang masuk Dari berbagai SMK Dari SMK Satu semen ada Dari SMK Dari Ada visi ya Tablitar Tidak ada Yang akan kami Dan kalau ini Kita Kita suara jenengan pak kurang jelas tidak kedengeran pak jadi nanti saya ulangi ya jadi kalau nanti adik-adik berminat untuk pergi ke Jepang silakan langsung mendaftar ke bapak ibu guru BKK nya nanti akan untuk persyaratannya apa saja untuk yang dipersiapkan untuk tesnya apa saja nanti akan kami share setelah kami akan diberikan jadwal untuk rakut ke BKK sudah kedengeran pak sudah dengar pak sudah jelas mungkin ada lagi ada lagi yang perlu ditanyakan selamat menikmati misalkan nanti ada yang lamar misalkan di sekolah kami SMK YB 17 pare ya sudah kita ngabari ke pandangan kan ini kondisinya kan sedang pandemi corona pak nanti prosesnya bagaimana pak untuk prosesnya nanti kami bahasasi kalau pandemi ini tidak selesai mungkin kami bahasasi setiap kali rekod nanti hanya maksimal itu 20 orang nanti per 20 nanti setelah selesai sesi berikutnya mungkin daminya agak ditiangkan untuk latar berikutnya disini pelatihan pun juga kami bagi beberapa sesi di pertama kemarin ada 60 anak sudah selesai sesi kedua ini juga 60 anak jadi ketika juga 60 per sesi karena juga diimbauan dari gugus tugasnya desa itu untuk maksimal pelatihan itu sebenarnya cuma 20 cuma kami ada beberapa tempat ada lima yang bisa jadi yang luar siapa pak untuk lamanya pelatihan pak deket diri sendiri untuk lamanya pelatihan itu kira-kira berapa minggu pak itu target kami untuk sekarang itu target kami untuk penguatan bahasa untuk level dasar sendiri N5 itu 3 bulan pak terus berikutnya nanti kalau sudah level bahasa N5 ini anak-anak sudah menguasai nanti tinggal anak bagaimana mau lanjut ke program skill atau cuma magang jadi kalau cuma magang kami rumah tapi kalaupun anak mau mengambil program skill nanti bahasanya akan kami teruskan ke N4 tadi level bahasa 4 karena kalau magang ini kan level sampai sampai N4 tadi berikutnya berikutnya 4 6 bulan kurang lebih kalau pun anak-anak sudah menguasai tunggu di rumah kalau sudah kalau sudah dapat perusahaan langsung langsung berangkat tapi kalau belum dapat perusahaan tinggal menunggu anaknya kalau sudah tidak dapat perusahaan tinggal berangkat perusahaan perusahaan sudah berangkat oke itu sudah itu ya penjelasannya sudah sangat banyak mungkin ada ditanyakan lagi ya kita masih ada waktu 8 menit silahkan yang ingin ditanya langsung ketik di chat ya silahkan dimana masih ada ditanyakan gak sayangnya sudah tidak ada yang ditanyakan pak mungkin ada yang perlu disampaikan lagi nanti pun buat adik-adik juga ya semoga pandemi selesai amin normal saya sebagai perwakilan lembaga mencapkan terima kasih kepada SMK Tukare sudah yang kami mengeser kami berbagi ilmu kepada adik-adik nah sukses itu tidak harus apa namanya ya di usia sudah sudah ibaratkan rata-rata sukses itu rata-rata usianya sudah di atas sukses di usia muda pun kalian bisa ya dengan cara bagaimana mungkin ke Jepang ini adalah salah satunya adik-adik ya salah satunya mungkin bisa kalian apa ya meraih kita juga dengan jalan mungkin ke Jepang saya doakan nanti semua berjalan ke lulusannya pandemi cepat selesai sekali lagi terima kasih atas waktunya mungkin lain kali kita bisa disambung langsung yang dari saya kalau ada yang kurang siap mungkin nanti saya bisa di-sharekan Bapak nanti nomor saya ke anak-anak siap bisa di-sharekan ke anak-anak mungkin kalau mau bertanya di forum ini melalui chat pribadi WA saya ya nanti bisa di-sharekan ke bawah ya cukup jelas mungkin saya cukup seperti itu dulu saya jelanjut lagi saya jelanjutkan mohon maaf selamat sehatin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam saya selaku Direktur BKK SMK YP 17 Pare mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak PT Osaka Gakau Indonesia semoga perusahaan semakin maju semakin jaya semoga anak-anak juga masa depannya cerah semoga ada beberapa yang berminat karena memang gajinya yang luar biasa itu saja untuk hari ini karena hari ini hari Jumat sekian untuk online job fair SMK YP 17 Pare bersama PT Osaka Gakau Indonesia di lain hari kita bisa bertemu lagi itu saja akhir-akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi selamat menikmati